Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton 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 Baik Pak Guru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari 99 Dodo 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 mengejek temannya yang bernama Abdul Rozak Padahal Tadi ada berapa Tadi ada berapa? Tadi ada berapa? 90 99 disebutnya apa tadi ya nama-nama Allah ya? Asma Ufesna Asma Ufesna Betul Kakak Ziaan Nah hari ini kita akan belajar Asma'ul Husna Banyak banget tuh 99 kita mau belajar semua hari ini Nah kita akan belajar tiga Nama Asma'ul Husna yang artinya ya kak Nah sebelumnya yuk kita simak bareng-bareng Dan kita nyanyikan yuk Asma'ul Husna Atau disini sudah ada yang hafal Asma'ul Husna? Asma'ul Husna bu Siapa yang sudah hafal? Saya bu Arkhan sudah hafal? Masya Allah Siapa lagi yang sudah hafal Asma'ul Husna? Oke yuk sekarang kita simak lagi yuk lagunya yuk Asma'ul Husna ya Nah kalau yang belum hafal ada tulisan yang boleh dibaca ya sayang ya Oke 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 Sebentar ya bu guru set screen ya Oke kita simak lagu Simak nama-nama Asma'ul Husna dulu ya Yuk satu boleh nyanyi bareng-bareng ya sayang ya Gambar Nusa Rara Iya ada gambar Nusa Rara Betul Oke kita mulai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Sarid, Al-Matin, Al-Wali, Al-Akkal, Al-Al, Al-Tawah, Al-Muntadim, Al-Affu, Al-Ru'tuh, Malik Ruh, Lujalali, Wazikram, Al-Musin, Al-Jamin, Al-Wali, Al-Muni, Al-Mani, Al-Abdor. Al-Nafi, al-Nur, al-Hadi, al-Badi, al-Tafi, al-Wari, al-Rashi, al-Sobur, al-Tafi, al-Wari, al-Rashi, al-Sobur. Oke, itu adalah lagu Asmahul Usna. Yang lainnya, yang mau, bu saya mau bu belajar, mau menghafalkan, boleh ya, bisa didengarkan lagi. Iya, kenapa kak? Balkis pernah hafal. Balkis pernah hafal, wah Masya Allah. Nanti Balkis boleh diulang lagi ya kak lagunya, biar terus hafalnya. Kenapa sih kita harus hafal? Nah, kita akan belajar hari ini. Oke, sudah siap semuanya? Nah, tapi sebelumnya, sebelum belajar, bu guru, bacakan peraturannya dulu nih, kalau belajar ya. Oke, peraturan PJJ-nya. Yang pertama, duduknya dengan tegak. Ayo, yang duduknya masih mundur, yang masih jalan-jalan, masih duduk yang tegak. Terus, atur jarak pandang dengan handphone dan laptop ya, Pak. Jadi, misalnya, jangan selalu deket sama handphone atau laptop, pasti liat matanya ya. Dan selanjutnya, siapkan alat tulis dan buku paketnya. Sekarang kita belajar apa berarti hari ini? Belajar? Apa bukunya namanya? Kakak Balkis? P.A.I. Atau pendidikan agama iklan. Oke, dan selanjutnya, mohon menyimak dengan baik penjelasan dari bu guru. Tadi kita udah nonton video. Terus, tadi juga udah didengarin tuh nama-namanya. Berarti kita akan belajar apa hari ini? Belajar? Asma'ul Husna. Atau nama-nama baik Allah. Sekarang, apa sih Asma'ul Husna itu? Jadi, nanti kalau mau ada yang bertanya, langsung angkat tangannya ya, sayang ya. Langsung bilang bu guru gitu ya. Nah, Asma'ul Husna itu adalah nama baik dan nama indah yang menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Allah s.w.t. Nah, nama-nama ini dimiliki oleh Allah ya, Kak. Selanjutnya, Allah memiliki ada 99 nama, karena disebut juga sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Ada berapa semuanya sifat Allah tadi? Ada berapa? 99. 99. 99. 99. Eman, 99. Asma'ul Husna adalah nama yang baik ya, baik dan indah. Seperti itu, menunjukkan kemuliaan Allah. Dan selanjutnya, ini kenapa sih? Dari mana sih Asma'ul Husna itu? Asma'ul Husna itu tertulis dari surat Poha ayat ke-8, yang isi suratnya adalah Allahu la'ilaha illahuwa lahu asma'ul husna. Injalah Allah, tidak ada Tuhan, melainkan dia, dia mempunyai Al-Asma'ul Husna atau nama-nama yang baik. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya Allah punya 199 atau 100 dikurangi satu nama. Barang siapa yang menghapalnya atau membacanya, setiap hari ia akan masuk surga. Di sini, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga di sini? Oh, Ziyan. Ziyan. Cuma Ziyan. Hafiz. Kakak Rara. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Kakak Ginta. Kakak Akila. Ada kakak Andira. Wah, Balski. Spadia. Ayo. Hai, kakak Naila. Naila juga mau tuh masuk surga. Naila juga mau tuh nikah juga. Nah, berarti dengan kita melafalkan setiap hari atau menghafalnya, kita bisa masuk surga. Wah, Masya Allah. Jadi, kita punya salah satu cara lagi nih buat masuk surga ya. Nah, selanjutnya. Yang pertama itu A-Rohman. Kalau kita, kalau Bumila bilang A-Rohman, Baiklah, tangannya seperti ini ya. Coba. Tangannya dimengadakan A-Rohman. Atau yang mahasis. Jadi, kita bikin Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya. Mau manusia, mau hewan, mau cumulang. Iya, kakak, kenapa? Kenapa? Oke, sekarang orang-orang yang disik Bumila, Bumila miut dulu ya, kakak-kakak. Sebentar aja. Iya, kenapa? Aku pernah ada surat A-Rohman di CK. Ada surat A-Rohman? Iya. Ada suratnya ya, A-Rohman ya. Dalam Al-Quran ya, betul. Aku tahu ayatnya. Iya, ayatnya ya. Langsung kali ulang-ulang ayatnya ya. Iya. Nah, di sini juga A-Rohman itu juga adalah nama lain dari Allah. Ke Allah mengasihi semua makhluk ciptaannya tadi ya. Guru. Iya, sayang. Tadi kakakku surat A-Rohman tadi, kakakku. Oh, kakaknya hafalan surat A-Rohman ya, kakak Balkis ya? Iya, kakaknya aku. Iya, kakaknya Kak Balkis. Iya, nanti kakak Balkis juga akan menghafalkan atau melantunkan surat A-Rohman ya. Iya. Nah, dengan sifat pengasihnya ini nih, Allah nggak pilih kasih. Dan tidak membedakan yang kaya ataupun yang bikin. Contohnya gimana, Bu Mila? Coba sekarang kakak-kakak semuanya pegang semua anggota tubuhnya. Mulai dari mata. Nih, Allah udah ngasih mata. Terus ngasih mulut. Mana mulutnya? Nah, coba kalau misalnya di mulut kita nggak ada giginya gimana? Coba, nggak ada giginya. Gimana nggak ada giginya? Gimana nggak ada giginya? Berarti misalnya, oh, Bu, saya nggak bisa makan ini. Nggak bisa makan yang keras-keras. Nggak bisa makan burger. Nggak bisa makan daging, Bu. Ya, kalau nggak ada giginya. Nah, itu gigi kita. Itu semua dikasih sama Allah. Karena Allah adalah maha pengasih. Seperti itu. Terus satu lagi, coba pegang hidungnya. Hidungnya mana hidungnya? Coba kalau lubang hidungnya ada di atas. Coba kita bayangin lubang hidung kita menghadap ke atas gitu. Tuh, kalau hujan gimana kalau lagi hujan? Kalau lagi hujan gimana? Kalau hidung kita terus menghadapnya ke atas. Terus kalau lagi hujan, akhirnya masuk ke hidung kita. Nah, karena Allah maha pengasih, dia melatakan semua anggota tubuh kita itu di tempat yang sesuai. Hidung lubangnya ke bawah. Mulut ada giginya. Seperti itu, Kak. Jadi, Allah itu sudah sangat memberikan kita kesempurnaan. Dan kita harus ber... Harus ber... Kisahnya juga ada nih. Siapa yang tahu kisahnya Nabi Sulaiman? Iya. Nah, kisahnya Nabi Sulaiman ini. Bahwa Allah maha pengasih terhadap makhluknya. Ketika ada kerajaan semut, Nabi Sulaiman mau lewat, maka Raja Semutnya bilang untuk menyingkir rakyatnya. Supaya Nabi Sulaiman mau bisa lewat. Dan Nabi Sulaiman juga memerintahkan kepada pasukannya. Jangan sampai menginjak semut tersebut. Ya, itu adalah kasih atau yang diberikan oleh Allah Sulaiman. Begitu, deh. Itu adalah kisah dari Allah. Selanjutnya, Arohim. Kalau Arohim tangannya dan tubuhnya dipeluh, coba. Seperti ini. Ya. Arohim artinya apa? Allah maha penyayang. Allah maha penyayang. Allah maha penyayang. Allah maha penyayang. Ada semua makhluknya. Dan apalagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terus, mana Bumila? Kan kita kan nggak. Kita kan nggak. Apakah dengan cara dipeluh sama Allah gitu? Atau dicium gitu? Seperti ayah bunda kita. Kalau lagi sayang-sayang kita. Gimana cara Allah coba? Ayo, coba Bumila mau tanya. Sama kakak. Siapa yang bisa jawab? Gimana cara Allah sayang sama kita? Ayo. Kakak Syauki. Kesehatan. Kesehatan. Diberikan. Diberikan kesehatan. Kesehatan. Terus, beriman. Terus, kakak Sultan. Apa kakak Sultan? Kakak Nares, gimana nih? Allah sayang sama kakak Nares nih. Gimana nih? Bentuknya gimana? Dikasih bahagiaan. Dikasih kebahagiaan, kata kakak Rangga. Oke. Dikasih mata. Dikasih mata. Dikasih dong. Dikasih dong. Dikasih kakakku. Dikasih. Dikasih. Dikasih kakakku. Nah, benar banget. Tadi tuh dikasih ini, dikasih ini. Nah, gimana nih Allah, cara Allah sayang sama kita? Misalnya dengan cara, misalnya masih memberikan kesempatan kepada orang tua kita untuk sayang-sayang kita. Itu juga adalah kasih sayang Allah. Jadi, kasih sayangnya lewat orang tua kita, lewat saudara kita, yang sayang-sayang kita. Itu juga kasih sayang Allah. Gimana nih, Bumi lah, biar kita bisa disayangi oleh Allah juga? Wah, banyak caranya. Yang pertama, misalnya, kakak-kakak bisa menengok kemana yang sedang sakit. Siapa yang pernah nengok temennya yang lagi sakit? Kakak Nares pernah nengok temennya yang lagi sakit? Mana saya nih? Kakak Mika? Nah, ini belum layak. Saudaranya yang lagi sakit, pernah ditengok? Ternyok temennya. Kakak Alin? Ternyok. Kakak Afika? Ternyok. Ternyok. Oh, ya itu juga merupakan cara kita menunjukkan kasih sayang, Kak. Dan agar kita disayangi oleh Allah, menjengok saudara kita yang lagi sakit. Terus sama satu lagi nih, yaitu kita bersilaturah sama keluarga kita. Siapa di sini yang suka datang ke rumah neneknya? Si. Kakak Fahri. Wah, Masya Allah. Suka menjengokkan surah rumah nenek. Terumah nenek, kakak Andira, kakak Ginta. Wah, kakak Sultan. Waduh, semuanya suka besilaturahmi ya. Iya, betul. Jadi, dengan tadi menjengok temen kita yang sakit dan besilaturahmi, itu merupakan cara kita untuk menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita dan supaya juga Allah sayang sama kita. Gitu. Terus, apalagi si Bumila yang lebih besar. Oke, Bumila mau cerita nih. Wah, ini gambar apa ya? Mata. Mata. Terus, yang ini apa nih? Yang ini nih? Matahari. Matahari. Terus, Bumi yang mana? Tempat kita di mana? Tempat kita di mana? Tempat kita yang ini? Yang ini bukan? Bukan ini. Yang ini. Yang ini nih. Yang biru. Yang biru ada dua. Ini biru nih. Ini biru nih. Ini biru bukan? Biru kan? Biru bawah. Biru bawah. Oh, ya ini maksudnya. Ya. Ya, betul. Sekarang, yang ini apa yang ini? Yang ini apa yang ini? Matahari. Matahari. Semuanya udah pada pinter nih. Semuanya Bumila. Padahal mau cerita nih. Salah satu kasih sayang Allah adalah. Kita lihat. Mataharinya besar banget ya. Padahal kita lihat kecil ya. Kalau pagi-pagi kita lihat kecil mataharinya. Ternyata matahari kita gede banget nih. Terus buminya di sini tuh. Nah, tahu gak kakak-kakak semua? Tahu? Masih hidup di rumah ada di bumi air. Ya, lama banget. Sudah tahu belum kalau seperti itu? Nogoro. Ya. Nanti tadi bisa bikin planet. Iya, bisa bikin planet. Iya, gak apa-apa. Nanti bisa bikin planet di rumah ya. Kita lagi belajar. Tahu gak kalau misalnya yang ada makhluk hidupnya cuma di bumi kita aja? Tahu gak semuanya? Jadi, kita tuh di planet yang lain tuh gak ada makhluk hidupnya kak. Cuma ada di bumi aja makhluk hidupnya. Loh, gimana Bumila? Kok bisa gitu ya? Nah, kita lihat nih. Loh, kakin sayangnya nih sama umatnya, sama makhluknya, sama makhluknya, hewan, tumbuhnya, dan semuanya. Allah itu gak meletakkan bumi kita ini nih, mbak, di sini. Kalau di sini, letaknya kepanasan buminya. Gitu. Kalau terlalu jauh dari matahari, juga kedinginan. Tahu gak ada pota aja ya. Kalau meletakkan bumi kita itu di pada posisi ketiga, kak. Jadi, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu jauh, dan gak terlalu dekat sama matahari. Ini merupakan salah satu kasih sayang Allah sama makhluknya. Itu ya. Oke, paham semuanya? Paham. Posisi bumi ada di berapa paling dekat matahari? Coba dihitung ya. Ada satu, ada dua, lima, da, 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 da. Next, selanjutnya, ada Al-Malik. Apa tuh artinya Al-Malik? Apa ya? Dia adalah yang mahal. Meraja. Meraja. Merajai Kenapa sih kok raja Bumi Allah Kan di negara kita misalnya Di negara ada rajanya Ada presidennya Terus kenapa Allah adalah Raja di atas bola raja Jadi Allah itu Dia memiliki kekuasaan Yang sempurna dan Kutlak ya kak Dan Kalau misalnya nih Kakak-kakak tahu Bahwa kalau Allah sudah Menentukan Allah sudah menentukan Kehendaknya maka kita Tidak bisa menolaknya Gimana maksudnya Bu Mila Misalnya Bu Misa Kakak-kakak semua Allah sudah berkehendak Menurunkan azab Kita gak bisa bilang ya Allah ntar dulu deh Azabnya ya Allah Gak bisa kayak gitu Jadi kita Kalau Allah tidak berkehendak Maka itu yang akan Terjadi Jadi gak bisa ditawar Semua orang Allah sudah Sudah kehendaki Tidak bisa Ditawar lagi Gitu Oke semuanya kasih fokus Kalau 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 ada yang Kalau misalnya Dibilang Fokus Fokus Everybody Fokus Siap ya Siap ya Semuanya Coba Bu Mila Mau cek dulu Itu dulu Keluar Bu Mila mau cek dulu ya Teman-teman Kalau Bu Mila bilang Fokus Fokus Jawabannya adalah Everybody Fokus Oke Fokus Fokus Tepuk semangat Tepuk satu Tepuk satu Tepuk dua Tepuk tiga Tepuk tiga Tepuk 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 Ayo Kan gak ada kata Tepuknya Kalau ada kata Tepuknya Baru tepuk ya Oke ulangi Tepuk satu Tepuk dua Satu Bagus Semuanya Udah fokus lagi ya Tadi tuh Masih Tepuk tiga Masih tiga Ada yang tepuk Tangan Oke Langi Tiga Udah gak fokus lagi Bu Mila bilang Tepuk gak tadi Ayo Ayo Tepuk dua Tepuk dua Tepuk dua Tiga Tepuk dua Tepuk dua Tepuk dua Tepuk dua Tepuk dua Tepuk dua Gak dengar apa-apa ya Oke Fokus lagi ya Semuanya sedikit lagi ya Siapa yang tahu Kisahnya Fir'aun Siapa yang tahu Kisahnya Fir'aun Saya Banyak yang tahu ya Kitanya Fir'aun Fir'aun Firaun tuh kenapa ya Fir'aun Fir'aun Siapa Dia mau cerita gak Fir'aun tuh kenapa Sudah lupa Sudah lupa Ayo Siapa yang tahu Kisahnya Fir'aun Jadi dia itu Ayo disembahkan Bahkan Manusia Fir'aun Jadi Fir'aun itu Adalah Salah satu Raja Di Mesir ya Tapi Dia Sombong Kenapa Sombong Dia mengharuskan Rakyatnya Untuk nyembah dia Dan Allah akhirnya Menerima Nabi Musa Untuk Menegur Fir'aun Itu Tapi Fir'aunnya Gak mau Menyembah Allah Kalau dia merasa Dia adalah Raja Padahal Raja Dari segala Raja itu Adalah Allah Terus Akhirnya Dia diazab Sama Allah Ditelenggelamkan Di Laut Merah Seperti itu Jadi Kalau Allah Tadi ya Allah sudah berkehendak Maka kita tidak bisa lagi Menolaknya Atau Menawarnya Dia tengah Di Laut Jadi Tadi Sudah ada Berapa Ada berapa ya Yang sudah kita bahas Ada berapa Yang pertama tadi Aromat 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 Terus Abis Aromat 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 Arohim Terus Aromat 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 Good Ya Tadi ada Aromat 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 tadi kalau yang maha pengasih apa yang maha pengasih menyet rahman itu maha pengasih kalau yang merajai tadi merajai apa merajai almalik almalik ya kak ya yang maha merajai selanjutnya kakak-kakak boleh kita mengejakan mengejakan apa bu Mila mengejakan waksin PAI Asmaul Husna pertemuan 1 gak ada di buku ya kak ini yang bu Mila sudah berikan waktu itu di map coklat jadi sudah bu Mila fotokopikan untuk semuanya coba dilihat muntah dikirimin iya nanti kalau yang belum ada nanti bu Mila kirimkan ya di grup ya nah ini gimana bu Mila ngerjainnya kakak boleh mengisi misalnya tadi Asmaul ditulis nama dan kelasnya terus Asmaul Husna adalah nama-nama yang titik-titik dan titik-titik tadi sudah bu Guru jelaskan ayo silahkan ditulis ya sayang ya kalau untuk waksin ini tidak ditulis karena disini kalau misalnya masih belum tahu tulisannya seperti apa bisa pilih disini ya katanya ditulis kakak ditulis karena gak ada gambar guntingnya ya biasanya kalau bu Guru ada gambar guntingnya itu baru digunis dan ditempel oke ada pertanyaan lagi yang mau nanya gak tidak tidak sudah Asmaul Husna pertemuan satu ya oke oke baik ada pertanyaan kakak Akila kakak Afika kakak Afika kakak Afika diam aja nih kakak Arkan ada pertanyaan enggak enggak oke Kak siapa nih tadi wah sudah banyak ya teman-teman kita ada berapa orang nih ada 22 ada 22 sama Bu Guru berarti 22 dikurangi 1 berapa 21 iya ada 21 teman-temannya disini ya ya betul kakak Balkis yang itu ya oke nanti Bu Guru yang belum tidak ada nanti Bu Guru share di grup ya sayangnya oke ada pertanyaan lagi kakak-kakak tidak tidak ada kakak Abi gimana kakak Abi ada pertanyaan tidak tidak oke kakak Rangga halaman 21 belum kak ya besok baru dikerjakan ada pertanyaan lagi ini tidak ada oke berarti pelajar hari ini sudah selesai yuk kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alhamdulillah oke kakak-kakak yuk pimpin doa yang pimpin doa tadi sudah kakak tapi ya pimpin doa di awal sekarang kakak kakak Andira kakak Andira yuk pimpin doa yuk yang keras suaranya sayang one gitu yang keras ya one two three 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 four four three four 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 three four and man my head Aum Zulala Min Vi Влад finances Kenapa diri-lain Mas Al-Fatihah Mas Al-Fatihah Amin. Ya Rabbah. Alhamdulillah tadi sudah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh